kok dia tetap ingin dia selisih kenapa ya udah kalau gak bisa ini ini dulu aja we tell you flower udah join wave halo selamat siang sudah banyak baru bergabung Oke selamat siang yang sudah mesang sudah join di live streaming pada siang hari ini Ya selamat siang Ibu Syahruri 0327 kita nunggu dulu ya kita nunggu sampai beberapa orang join join di grup Gua lupet belas Nyal juga Sambil menunggu Sambil menunggu yang join Mungkin saya perlu juga Kasih pengumuman bahwa Live streaming kita pada Siang hari ini Fokus kepada Evaluasi dari Ivisum Mungkin materinya gak akan banyak Karena fokus ke Ivisum Jadi Saya hanya membuat dua sesi saja Sesi pertama Saya akan memberikan Introduction saja Terus sesi kedua Kita akan tanya jawab Jadi teman-teman yang sudah Banyak pertanyaan Ada hal-hal yang ingin Yang bertanya akan terkait Ivisum Silahkan Nanti Saya dan teman-teman Disini akan Catat Akan simak Dan Bisa melespon Kalau ada pertanyaan Soal Ivisum Nah Karena live streaming kita ini Juga akan Kita upload Di Youtube Channel Youtube Sementara memang Masih menggunakan channel saya Imadi Yudistira Jadi Sekaligus saya ingin promosi Tolong subscribe Di channel Youtube Imadi Yudistira Supaya teman-teman PKB Bisa Mendapatkan Updating video-video Yang Terkini Oh iya Kita tuh punya jadwal Live streaming Di Bulan ini Di bulan Februari 2019 ini Kita mau buat Dua kali Live streaming Ya Dua kali live streaming Nah Tema yang sekarang Soal Ivisum Nah kita masih Biasa satu tema lagi nih Kira-kira teman-teman Juga ingin butuh Live streaming tentang apa Silahkan tinggalkan komen ya Di IG Maupun di Youtube saya Kira-kira butuh Live streaming tentang apa gitu Ada kepikiran sih Buat live streaming Seperti kayak Permenpan 21 Jadi kita bedah buku Bedah tentang Permenpan Tapi Yang kita bedah saat ini Lebih Ke Juknis Peraturan Badan Kepenudukan Dan Keluarga Berencana Nomor 19 ya 19 tahun 2018 Tentang Juknis Perlaksanaan Itu bisa juga kita lakuin nanti Apakah mau itu yang kedua Di jadwal berikutnya Atau tentang Hal lain Sekarang isu-isu aktual itu Banyak banget Ada isu terkait Bukan isu sebenarnya Ada Tema Terkait Dengan Pembinaan Kesertaan KB Pasca Pelayanan Nah itu Menarik tuh Kayaknya Buat Kita ketahui semua Ada Tema Tentang Pencatatan Pelaporan Pendataan keluarga Itu saya pikir juga Menarik Atau tema Tentang Apa ya Yang lagi Kampung KB Kampung KB Masih Itu ya Masih lah ya Masih Aktual lah ya Masih aktual RR Kampung KB Meskipun kita dulu pernah juga sih Membuat Membuat Video tentang Kampung KB Ya Jadi teman-teman Gunakan media sosial ini Secara baik Secara baik Kita dijadikan Kegiatan Kegiatannya Menggunakan media sosial ini Gunakan secara positif Kita bisa berkomunikasi secara baik Bisa langsung Jadi Jangan sungkan-sungkan Memberikan ide Tema apa yang mau dibutuhin Dengan cara Beri komen Subscribe channel Sementara pakai channel saya dulu Nanti kita akan Ubah itu menjadi channelnya Rumah Baca PKB-PLKB Ya Jangan lupa subscribe ya Oke Viewernya Sudah 70 Lumayan Oh sudah ada yang subscribe Terima kasih ya Pak Ansori Pak Ansori sudah subscribe Thank you Pak Ansori Yang lain yang belum subscribe Channel saya Tolong Di subscribe Oh iya Saya juga kasih info Di Youtube Itu ada Channel bagus Namanya Tanam Benih Foundation Saya ulang ya Tanam Benih Foundation Itu Mereka Menyiapkan Konten-konten Tentang Pola asuk Tentang parenting Itu menurut saya bagus Bagus banget Jadi Kalau mau Mendapatkan video-video terkini Tentang parenting Itu bisa Lihat di Youtube Dengan channelnya Tanam Benih Foundation Cari deh Tanam Benih Foundation Itu bagus Yang kedua Tentunya BKBN Office BKBN Official BKBN Official Itu wajib Kalau menurut saya Tolong Seluruh penyuluh KB Wah ini Kalau boleh nih Kalau boleh Menyeru Menyerukan Seluruh penyuluh KB Tolong subscribe Channelnya BKBN Official Nanti Teman-teman Bisa dapatkan Update Tentang video-video Terkini Dari BKBN Official Ya Tiga itu aja deh Tiga aja dulu Men-subscribe Channel BKBN Channel saya Channelnya Tanam Benih Oke Saya pikir Sudah Jam 2 Lewat 10 Waktu Indonesia Barat Kita Coba Akan mulai Tentang Evisum Oke Evisum Sudah 1 bulan Dipakai Versi yang 3.0 nya 1 bulan Per Januari Yang lalu Tanggal 2 Kita mulai Ini saya Kelas balik dulu ya Kelas balik Jangan tanggal 2 Kita sudah pakai 3.0 Sebelumnya Ada fitur latihan Banyak Sudah yang menggunakan Dan memakai Evisum 3.0 Lalu Kita Launch Di tanggal 1 Tanggal 2 Dipakai Nah ternyata Di tanggal 2 Dapat feedback lagi Bahwa ada beberapa Teman-teman Yang menggunakan Evisum Waktunya tidak tepat Gitu ya Waktunya tidak tepat Itu terjadi Waktunya tidak tepat Itu deskripsi Dari teman-teman itu Ada yang waktunya Jamnya Jamnya itu Tidak sesuai dengan jam Di waktu Tempat itu berada Yang kedua Harinya bahkan Harinya itu Mundur Lebih banyak mundur Masalahnya kemarin Evaluasinya Mundur Intinya Tidak sesuai dengan Hari tersebut Nah Kita Tempat shock juga tuh Kok jadinya begini Masalah waktu Nah ternyata Ketika kita evaluasi Secara teknis Secara teknis Ternyata itu dampak Dari Setting Di dalam aplikasi Evisum Dan handphonenya Bapak ibu semua Itu yang gak match Yang gak match Bahwa di Handphone Itu ada Namanya setting Terkait Otomatik Waktu Atau Menggunakan Waktu yang kita udah setting Berdasarkan Domisili kita Kan kita tahu Negara kita tuh Dibagi tiga wilayah Barat Tengah Timur Nah itu Jadi kalau Tidak disetting Automatically Dia ketika Bapak ibu di wilayah Timur Datang ke Wilayah Barat Itu dia tetap Akan menggunakan Jam wilayah Timur Atau sebaliknya Nah itu tentu Mempengaruhi Kalau disetting Automatically Beberapa orang Saat itu Sudah Bisa 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 menyelesaikan Ternyata itu Temuan pertama Temuan kedua adalah Dari Kondisi itu Ternyata Ada Banyaknya yang Tidak Banyaknya yang Yang Memiliki kasus Waktunya tidak 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 Sesuai Karena jaringannya Kurang bagus Sehingga dia kadang offline Kadang online Lalu data catch Data catch itu Data terakhirnya dia Ketika online Itu Apa namanya Masih tersimpan Di handphone Waktu terakhirnya Jadi ketika dia online Ketika dia online Datanya itu Masih Mengambil Data yang terakhir Dia Saat dia aktif Terhubung dengan server Jadi waktunya Jadinya Mengikuti di waktu itu Itu yang membuat Temuan kedua Kenapa Data itu Data waktu Hari Jam Tidak sesuai Nah Tapi Kita terus evaluasi Kita terus evaluasi Nah itu temuan Dari sisi Handphone Dari Bapak Ibu Temuan dari sisi Teknis aplikasinya Jadi Kalau boleh Dibuka Dibuka Buka-bukaan Jujuran Saya juga termasuk Saya juga Sempat ngeblast Tentang informasi ini Bahasa saya Kurang lebih saat itu Saya memberikan seruan Yuk kita Bekerja secara jujur Ini kurang lebih begitu ya Bekerja secara jujur Jangan sampai ada yang Melakukan kecurangan Itu menjadi beberapa orang Mempertanyakan Curangnya bagaimana Curangnya bagaimana Sebenarnya Yang merasa tidak curang Harusnya tidak perlu Sewot Cuma kan saya Memberikan seruan Jangan sampai ada yang curang Siapa yang curang Datanya ada Sebenarnya Tapi saya tidak akan share Di sini Apa tingkat kecurangannya Tingkat kecurangannya adalah Ini Data ya Bukan Bukan bohong Bukan data Karena Subjektifitas Bukan Datanya itu Baik temuan di Lapangan langsung Maupun temuan Dari sisi sistem Saya bicara soal temuan Lapangan dulu Dari beberapa Hasil Monef Yang dilakukan oleh Tim kami internal Maupun dari eksternal Misalnya dari teman-teman unit Bahwa Mama D Itu Ini ada buktinya Laporan dari Kader-kader Bahwa Penyuluhnya Itu Tidak pergi ke lokasi Dia nitipkan Itu ke Kadernya Oh ya Mana datanya Oh ini faktanya Oh yaudah Kita simpen Kita simpen Itu secara Temuan langsung Temuan di sistem Ada Temuan sistem Kok ada data Yang kesannya Dimasukkan secara Masif Dengan waktu yang Hampir bersamaan Teman-teman Yang menggunakan Di aplikasinya Tidak bisa melihat Tapi di kami Ada kelihatan Angka-angka itu Data-data itu Tapi kami Tidak bisa Ngejudge Ini siapa Atau ini apa Nah Sehingga dari evaluasi itu Di tahun Evisum yang 3.0 Sebenarnya Kami buatkan Fitur Terkait Kita bisa Nihat langsung Secara detail Siapa yang Melakukan kecorangan Dengan Memasukkan data Dari belakang Dari belakang itu Gini ya Definisinya Dia tidak mengisi Di Evisum Tapi dia Menembak Melalui server Ini emang High class nih Orang-orang yang bisa Begini High class Tapi ya ada Tidak banyak sih Tidak banyak Tapi ada Nah Sehingga kita Intervensi Di Evisumnya Yang versi 3.0 Bahwa Kalau dia Memundurkan tanggal Itu tidak bisa Itu tidak bisa Tapi punya dampak Akhirnya Dampaknya Dampaknya Seperti tadi Saya cerita Ternyata Ketika kami Mengunci Waktu Harus Sesuai dengan Konsep idealnya Ternyata Settingan handphone Bapak ibu Dan sebagainya Itu tidak Seragam Sehingga Waktunya Terjadi Seperti tadi Waktunya Mundur Tidak sesuai Dan macam-macam Itu terjadi Dari tanggal 2 Sampai Sebelum tanggal 14 Januari Nah Kemudian Di tanggal 14 Kita keluarkan Versi Masih dalam Versi 3 Tapi kita tambah Angka satunya 3.1 3.10 3.10 Nah Kemudian Di 3.10 Itu Kita Lakukan Perbaikan data Kita Lakukan Perbaikan data Ketika Kita lakukan Perbaikan data Terima Waktu-waktunya Berhasil Tapi Yang menjadi Akibatnya Saat itu Orang-orang Yang merasa Sudah aman Waktunya Di tanggal 2 Sampai Sebelum 14 Itu Langsung Waktunya Berubah Waktunya Jadi Pada Maju 7-8 Jam Atau Panjang Pokoknya Waktunya Jadi Berubah Semua Itu Jadi Orang-orang Banyak komplain Ya Itu Diakibatkan Karena Kami Langsung Membuat Standarisasi Waktu Saat itu Sebenarnya Membuat Standarisasi Waktu Supaya PKB Itu Waktunya Kita Langsung Sesuai Dengan Wilajah Indonesia Barat Tengah Timur Nah Itu Problem Tanggal 14 Nah Selanjutnya Kita Langsung Buat Versi Berikutnya 3.1 Point 2 312 Nah Disitu Kita Akhirnya Copot Kita Akhirnya Memperbaiki Secara Teknis Sehingga Waktu itu Tidak Lagi Menjadi Standar Untuk Memonitor Nah Sehingga Kondisinya Setelah itu Tanggal 14 Terusnya Itu Sudah Aman Tidak 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 Masalah Yang Terkait Dengan Waktu Nah Itu Aja Sebenarnya Dari Evaluasinya Nah Tapi Dari Kelemahan Berapa Atau Feedback Berapa Waktu Itu Masih Ada Beberapa Ketemuan Masalah Di Web Satu Excel Web Bermasalah Enggak Sesuai Dengan Data Di Ivysup Solusi Waktunya Nah Kita Baru Lihat Oh Ya Bener Temuannya Bener Akhirnya Kita Perbaiki Sudah Sudah Kita Perbaiki Sekarang Kalau Bapak Ibu Lihat Di Web Harusnya Itu Sudah Gak Masalah Lagi Itu Yang Soal Web Nah Muncul Lagi Soal Penilaian Soal Penilaian Ada Yang Memberikan Info Pemade Ini Kok Di Penilaian Kita Mengisi Kegiatan Non penyeluhan Kok gak Nambah nilai Bahkan Mengisi Penyeluhan Pun Juga gak Nambah nilai Nah Saya Sempat Khawatir Sudah Dapat Dua feedback Dan itu Valid Kita Ada Perbaikan Kita Cek Bersama Tim Ada Apa Masalahnya Jadinya Menambah Kepenilaian Nah Setelah Dicek Itu Sebenarnya Aman Sudah Gak Ada Masalah Di Penilaian Ternyata Yang Menjadi Kelemahan Adalah Teman-teman Bapak Ibu Semua Lupa Terhadap Konsep Utamanya Konsep Tentang Penilaian Apa Konsep Penilaian Di Ifisum Satu Kita Punya Dua Indikator Satu Penyeluhan Dan Non Penyeluhan Penyeluhan Itu Targetnya 22 kali Bobatnya 40% Jadi Kalau 22 kali Sudah diselesaikan Selama Anggap saja 10 hari kerja 22 kali Ketika Dia nambah Penyeluhan lagi Di hari Kesebelas Dua belas Dan seterusnya Yang pasti Persentase itu Jadi gak naik Jadi gak bertambah Kan targetnya Udah tercapai 22 Tapi Dengan asumsi Dengan Konsep Pemikiran Bukan berarti Kita berhenti Melakukan penyeluhan Itu kan sudah Sebenarnya Konsep itu Sudah kami Sering ingatkan Jadi tetap Aja melakukan penyeluhan Tetap Entry di Evisum Tapi memang Tidak menambah Persentase Yang 40% Nah jadi Teman-teman Pada komplain Kok gak nambah Lagi persentase Padahal dia lupa Itu sudah Terjadi 22 kali Penyeluhan Nah yang Non penyeluhan Duga begitu Yang non penyeluhan Dia sudah Buat Non penyeluhan Di 10 hari Di hari itu Dia membuat Non penyeluhan Lebih dari 2 Lebih dari 1 Maksudnya Lebih dari 1 Buat 2 2 non penyeluhan 3 non penyeluhan 4 non penyeluhan Banyak deh Lalu Lihat kok Persentase saya Gak naik ya Tadi dengan Catatan 22 kali penyeluhan Sudah tercapai Ketika Non penyeluhan Kan dia masih punya Bobot 60% Yang belum selesai Dia mengisi Dalam 1 hari itu Ada 5 Non penyeluhan Tapi persentasenya Gak Gak naik Nah Itu mereka Gak lupa tuh Bahwa konsepnya Adalah Non penyeluhan Itu minimal Sekali Jadi kalau yang Buat 2 3 4 5 Sampai seterusnya Di hari yang sama Itu tentu jadi Gak naik Persentasenya Nah Itu yang membuat Sempat jadi viral Beberapa Momen Gak lama sih Tapi setelah kami Blast Kita buatkan Fitur bantuan Kan ada informasi Tentang itu tuh Jadi Barulah terjadi Pemahaman Nah Sekarang Ivisum Sebenarnya sudah Sesuai dengan Tracknya lah Jadi kalau ada Beberapa masukan lagi Soal Ivisum Silahkan Kasih komentar disini Apa yang perlu kami Perbaiki lagi Nah itu Itu soal Pengantar yang Cukup lawat saja Pengantarnya ya 20 menit ya 20 menit Nah Terakhir ya Sebagai pengantar Bapak Ibu Apa yang telah kami lakukan Berbagai Perbaikan-perbaikan Kami lakukan Dan versi-versi Yang kami lakukan Sebenar itu Bukan menandakan Kami tidak bisa Melakukan sesuatu Dengan ideal Atau langsung Sempurna Enggak Karena Konsep sebuah Aplikasi Tentu Aplikasi manapun Ini bukan Satu pembelaan Tapi sudah kami Tanyakan Ke beberapa pihak Memang Selanjutnya Pasti akan ada Selalu ada Kenaikan versi Ketika kami menemukan Bugs Bugs itu adalah Apa ya Kesalahan Yang terjadi Teknik Tapi Enggak Bisa mengganggu Proses Tapi kita gak bisa Melihat dulu Nah Kita temukan Bugsnya nih Kita langsung perbaiki Efek dari perbaikan Tentu ada Updating Lagi Nah Jadi Kalau Bapak ibu Mendapatkan Notifikasi Tentang Updating Ifisum Jangan ragu Untuk Mengklik Tombol update Kan sekarang Sudah saya buat Fitur Jadi update Di aplikasi Ifisum Kalau ada Informasi baru Dia muncul Notifikasi Sama kayak Di web Sama kayak Di whatsapp Jadi ada Tanda merahnya Di aplikasinya Berarti ada Sesuatu yang Baru Entah bantuan Entah kumuman Entah updating Itu Bapak ibu Langsung Update aja Jangan ragu Itu berarti ada Temuan Intinya Kami sudah Menyiapkan Menyiapkan Suatu Suatu Tim Yang Dia bekerja secara rutin Secara rutin Yang terus mencari Apa yang Menjadi kelemahan Dari sebuah aplikasi Ya Mudah-mudahan Ini bukan dianggap Suatu Pembelaan Tapi Ini adalah Suatu informasi Kami ya Fair aja Apa adanya Kami telah berbuat Kami telah berkarya Ketika karya kami Belum sempurna Kami akui Lalu kami perbaiki Nah Kita butuh kolaborasi Silahkan memberikan feedback Pak Mada ini kurang Yang ini kurang Yang ini kurang Yang kurang Kita akan tangkap Kita akan rekap Lalu kita bahas Dan kita temukan Kalau memang itu benar masalah Kita perbaiki Tapi kalau yang bukan masalah Kita akan diintervensi Dengan cara yang lain Dengan cara Memberikan Penjelasan Memberikan informasi Dan sebagainya Itulah yang benar Bentuk kerjasama Jadi Tidak ada Mana yang Lebih hebat Mana yang Tidak lebih hebat Kita semua Kita semua itu Harus kerjasama Yang tidak hebat Dibantu dengan orang yang hebat Lalu Yang hebat Mau ngebantu Yang tidak hebat Jadi kita sama-sama Saling ngebantu Oh ya Disini ada informasi Tentang titik GPS ya Masih berada di Jakarta Ya titik GPS itu Itu problem yang belum Selesai dipecahkan Sejak visum yang sebelumnya Sebelumnya itu Kita belum Karena gini GPS itu Mainannya bukan Hanya selalu di Internet Tapi dia melalui Satellite Nah kita membuat Tiga Tiga konsep Dalam GPS Pertama kita memilih Provider GPS nya Itu siapa Kalau yang sekarang Kita pakai yang namanya Bing Kita pakai namanya Bing Bing ya Bing Di Bing itu Ternyata di Bing itu Dia berbayar Dan cukup mahal Nah sekarang kita lagi Penjajakan ke Mitra lain Untuk yang GPS Supaya kita bisa pakai Provider nya Satu Yang kedua GPS Itu Harus berkolaborasi Antara satelit Dan Perangkat handphone Yang Bapak Ibu miliki Maksudnya begini Jadi di handphone Itu ada settingan Tentang akurasi GPS Supaya Membantu Soal Apa namanya Membantu Soal Keakurasian Tapi mungkin Wilayah Bapak Ibu Semua Nggak banyak tuh Yang Terpapar jaringan Bagus Nah sehingga Tahapannya jadi Tiga Jadi kalau Jaringannya bagus Kotanya ada Di settingan Handphone nya Juga Menyetting akurasi Satelitnya juga Udah nangkep Dia akan Titiknya akan Sangat Sangat Tepat Sangat Akurat Dengan kondisi Bapak Ibu Disitu Nah Tapi ternyata Ada kelemahan Ketika lemah Jaringannya lemah Satelitnya tidak Menangkap Kami masukkan Ke tahap kedua Tahap kedua itu Bapak Ibu Titiknya jadi Tidak Tidak terlalu akurat Tapi Ditaruh Masih di beberapa Lokus Di Kisaran Radius Berapa Meter Berapa ratus meter Di Wilayah itu Jadi Bapak Ibu komplit Kok titiknya Tidak tepat banget Saya adanya titiknya Agak Condong kemana Itu Tidak usah panik Memang cara kerjanya Jadi kalau Tahap akurasi Tidak Tidak tinggi Dia akan turun Ke situ Nah Sampai ke akurasi Yang sangat rendah Sampai ke akurasi Yang sangat rendah Ternyata Dua-duanya itu Tidak ditangkep Akurasi yang sangat Tinggi itu Tidak ditangkep Akurasi yang sedang Tidak ditangkep Akurasi yang sangat Rendah banget Nah Sistem ini kami Desain Dia langsung Ditaruh di Jakarta Jadi Titik yang di Jakarta itu Bukan berarti Dia salah Itu memang Kesengajaan Memang kesengajaan Dia ditaruhnya Di Jakarta Jadi ibaratnya Kalau Seseorang Seseorang Dengan Akurasi GPSnya Yang sangat rendah Biar nanti Titiknya itu Tidak sembarang Taruhnya Memang kami Taruh di Jakarta Jadi Ya kami Lagi belajar terus Mencari Provider GPS Mana yang Paling bisa Melayani kami Dan sebagainya Gitu ya Itu yang menjadi Informasi Saya pikir Informasi GPS Seharusnya sudah Banyak ya Banyak Banyak Frekuensinya Sudah kami Sampaikan Oke Saya pikir itu aja Pengantarnya Sebagai evaluasi kita Evaluasi kita Untuk diskusi Ke sesi kedua Kita masih waktu Setengah jam Jadi Live streaming sekarang ini Mungkin Cukup satu jam aja Kita lihat ya Kita lihat Untuk Pertanyaannya Mirip Ivan Gunawan Serius ya Gue mirip Ivan Gunawan deh Ivan Gunawan Gendut banget Wah kacau Berarti Dietnya harus Lebih keras Iya ya Saya mirip Ivan Gunawan Makasih ya Dari Mirip Ivan Gunawan Jangan ketawa Pak Madi Ayu nyelem Di Derawan Derawan itu Dimana ya Kalimantan Kalimantan ya Oke Insya Allah ya Mancelengka Siap Oke Kerinci Oke Oh iya Ada beberapa orang Yang menanyakan Gak di grup ini Gak di komen ini Pak Madi Kenapa keluar Dari Jarkom Gitu gitu ya Pertama Teknis banget sih Handphone saya tuh Udah mulai lemot Jadi Dengan banyaknya Grup gitu WA saya sering Sering Heng Nah Belum beli handphone baru Nanti Doain penyakit rezeki Bisa beli handphone baru Yang kedua Saya tuh masih punya Keterbatasan di mata Gitu Jadi Ya Dua bulan Diga bulan ini Diminta untuk Tidak sering Menggunakan HP Gitu Tapi ya Nanti saya akan gabung lagi Kodi Jarkom Tenang aja Lalu ini ya Januel Panjaitan Buatlah aplikasi Sesempurna mungkin Kata Trouble itu Sudah biasa Ya Kami Gak pernah Membuat sesuatu Dengan tujuan Yuk kita buat Yang gak sempurna Yuk Supaya ini Menjadi Susah Gitu Gak pernah Kita pasti punya tujuan Gimana ini bisa jadi Sempurna Tapi Kesempurnaan Kat kita Ternyata Masih Belum sesempurna Yang teman-teman Inginkan Nah jadi kami Belajar dulu Belajar Minta masukan Kalau ada yang lemah Kita perbaiki Intinya kami selalu Punya niat Untuk memperbaiki Apa yang menjadi Kesalahan kami Itu ya Oke Titik GPS Masih berada di Jakarta Itu sudah Sudah saya jelasin ya Di rekap Perlu Persentase Oh iya Di rekap itu Gak ada Persentasenya ya Persentasenya apa ya Kalau melihat Di e-visum Yang Lama Itu kan Sudah judul Deskripsi Ada persentasenya Itu butuh itunya ya Saya pikir sih Itu Kami sengaja Hilangkan Karena Bapak ibu Sudah langsung Bisa melihat Persentasenya Di mobile Maupun di webnya Jadi gak perlu Di rekap Rekap itu Lebih baik Rekap kegiatannya saja Oh iya Selama ini Belum banyak yang Mengomentari soal Web e-visumnya tuh Kira-kira kurangnya Dimana Supaya nanti Jadi masukan kami Oke Jarkom 1 Oh iya Jarkom 1 Kangen juga nih Sama Jarkom 1 Jarkom 1 itu Biasanya yang paling kritis Kalau Ada sesuatu Sulis KKBPK PKB Kota Bekasi Sudah lupa Mengisi i-visum Dari pagi Tau-tau Sudah siang Ganti kegiatan lain Gimana solusinya Solusinya ya gak bisa ya Orang waktunya udah lewat Ya dengan cara Membiasakan Membiasakan Menggunakan I-visum Dapur Verdit Feedback Masalah i-visum Kalau bisa muncul Sebagai notifikasi Seperti notif Yang muncul Untuk Mengelesaikan i-visum Ya Sebenarnya itu muncul Jadi kalau ada Kegiatan yang sudah dibuat Tapi belum diselesaikan Dia akan muncul Notifikasi Notifikasinya Baik yang merah Maupun Kalau di handphone itu Apa ya Vin Ada yang dinotifikasi Di atas itu ya Kalau kita turunin layar gitu Pop up notifikasi Namanya ya Itu mereka Itu akan Diberikan informasi Ada beberapa Kegiatan i-visum Yang belum diselesaikan Nah itu Coba deh Bapak Ibu Lebih Lebih Explore Soal i-visum Itu ada notifikasinya Pak kenapa Bila saya input Sebelum jam 8 pagi Kegiatan Malah Masuk di hari sebelumnya Apakah bugs Bener ya Nanti kita cuma catat ya Jadi kegiatan Yang diisi sebelum Jam 8 pagi Kegiatannya Malah Masuk di hari sebelumnya Kira-kira Teman-teman yang lain Mengalami hal yang sama Seperti Amrullah Nugraha ini Bapak Amrullah Saya gak tau nih Bapak Tualhat Atau Ibu Mungkin Bapak Ali ya Ya kalau seandainya Yang lain Enggak Berarti Ada problem nih Di Bapak Amrullah Nugraha ini sendiri Tapi kan kita catat ya Ya Vin Catat Vin Jam 8 pagi Sebelum jam 8 pagi Kegiatannya Masuk di jam Di hari sebelumnya Saya perlu cek dulu Bing web Maps error Bukan error itu ya Vicky Bagus 31 Itu bukan error Itu habis Habis Masa Masanya gitu Jadi dia tetap bisa dipakai Tapi masih ada tulisan 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 supaya Kayak watermark gitu Yang menandakan Ini emang habis gitu Itu gak masalah Tetap bisa digunakan Tapi saya Saya sekarang tuh Sedang mencari Provider yang bisa Memfasilitasi Kalau yang Evism sebelumnya Kita gak pake Bing Kita pake Punyanya Google Kalau gak salah Kemudian Sebaiknya Tutup kegiatan Di lokasi awal Kegiatan Atau bisa di luar Kegiatan Intinya soal Tutup Bukan lutup ya Nyelesaikan kegiatan itu Harusnya Kalau idealnya Selesai kegiatan Langsung tuh Langsung Sorry Selesai mengakukan Kegiatan real Misalnya kegiatan real Itu kegiatan yang Sifatnya Kegiatan apa Kegiatan yang Langsung Lalu sudah selesai Sebelum beralih Ke kegiatan selanjutnya Selesaikan dulu Disitu Selesaikan Ini kalau Soal-soal ini Kayak saya pikir Ini terkait dengan Kebiasaan aja Tapi kalau sudah Tiba-tiba kelewat Beberapa waktu Solusi gimana Ya solusinya Selesaikan aja Gak usah Bingung gitu Evism sudah on the track Lanjutkan GPS masalah Di HP Bisa diatasi Dengan yang penting Rajin baca Ya Nah ini Cikar Rara 14 Di forum ini Saya Memberikan apresiasi Kepada Pak Cikar Cikar ini Kalau gak salah Masuk di grup Dari kita Untuk kita Kalau gak salah Itu PKB Juga banyak Saya terima kasih Kepada Pak Cikar Kita tepuk tangan dulu Buat Pak Cikar Eh Pak Cikar Pak Cikar Terima kasih Sudah Banyak membantu saya Memberikan feedback Banyak juga Memberikan informasi Menyeruskan informasi Ke teman-teman Membantu Itu yang saya bilang Kita yang Sudah merasa bisa Sudah berasa mampu Tidak hanya untuk sendiri Tapi kita bisa bagi Untuk orang-orang Atau teman-teman kita Yang Punya keterbatasan Itu Keterbatasan dalam arti Oh saya gak tau Ya dikasih tau Oh saya gak bisa Ajari Supaya bisa Ini Pak Cikar Tipe-nya begini Bagus Teruskan Pak Kripton Evisum Adalah jaringan Ya jaringan Gak harus dipaksa Kan bisa offline Terima kasih informasi Masukkan Oke sama-sama Sudah tugas saya Melayani Cara ganti Passport Bisa di SIM SDM Bisa Jadi kalau mau ganti Passport Jadi seperti yang udah dijelasin Bahwa Evisum itu kan Hubungannya ke SIM SDM Jadi kalau mau ngubah Passport Di SIM SDM Tapi karena sekarang Lagi ada informasi Peremajaan server Server internal BKBN Jadi karena SIM SDM itu Masih pakai server BKBN kan Kalau kita kan pakai Pake cloud Jadi Sebaiknya jangan dulu dirubah Sampai menunggu Peremajaan itu selesai Cool WAP Oh iya Ini pasti yang nanti-nanti Cool WAP ya Tenang Cool WAP lagi kita desain Kita lagi caranya Mungkin saatnya kita sekarang Menggunakan metode Telegram kali ya Untuk Jadi gak pakai Whatsapp lagi Pakai telegram aja Ya Cool WAP nanti Di ini Silahkan Yang Bisa menjadi PIC Jadi koordinator Maksudnya Silahkan kirim ke saya Via email Yang belum Mengikuti Cool WAP Yang belum ya Yang belum mengikuti Cool WAP Kita sekarang lagi Lagi buat rencana kerja Cool WAP itu Temanya apa Dan macam-macam Kita manfaatin Seluruh media sosial Gak hanya Cool WAP Nanti ada live streaming Macam-macam lah Masukkan buat Evisium Dalamnya ada pilihan Kegiatan Jadi tinggal klik saja Oh iya Ini kan sudah Rencana lama ya Jadi yang sifatnya Kegiatannya Otomatik Kita akan buat Tapi gak dalam Posisi sekarang Bukan masalah teknis Ini masalah Kami itu masih pertimbang Ini karena masalah Hubungannya Ke Belum samanya Pemahaman PKB Antara jabatan Dan pekerjaan Itu Itu yang menjadi Problem utamanya Jadi soal Kalau hanya sekedar Membuat jadi otomatik Itu sih gampang Tapi Pemahaman penyuluh Itu terhadap Jabatan dan pekerjaan Itu masih belum sama Nih Contohnya Oh saya Madya Berarti saya Harus di provinsi Karena tingkat kerja saya Di provinsi Itu Belum tepat Yang kayak gitu-gitu Jadi Saya sambil Memberikan Kita sambil Berdiskusi banyak Soal itu Supaya Pemahaman kita sama Baru kita siapkan Medianya Tapi ini sedang dalam Pengerjaan di Semester kedua Gimana ya pak Gimana ya bu Punya saya gak bisa Wah punya apanya Gak bisa ya Punya apanya Gak bisa Muncul notif Jika ada pengumuman Karena PKB Siap Saat cek pengumuman Ya ada kok Notifikasinya ada Pengumuman harus dilihat Buat bantuan Wajahnya kali Iya pak mirip Kok badannya Ini yang Ivan Gunawan Tadi ya Iya deh Saya gak perlu Mengkomentari Kalau saya mirip Ivan Gunawan Penampilan baru Gak pakai kacamata Lebih cool Makasih loh Ya ya pak Ya saya udah 30 tahun Pak pakai kacamata Sekarang udah gak Waktu saya Di SIM SDM Hilang Di Visum mungkin Mungkin ya Kalau di SIM SDM Harusnya Bisa di upload lagi Ya Soal visum Soal foto Itu Itulah gak Tidak terlalu Itu hanya gimmick aja Aduh Selama ini pak Titik GPSnya kadang Tidak muncul Meski yang Melakukan kegiatan Titik tersebut Lebih dari 1 jam Makasih Kadang tidak muncul Meski sudah melakukan Kegiatan di titik tersebut Lebih dari 1 jam Sebenarnya Titik GPS Gak berpengaruh ke jam Hanya titik GPS itu Mengaruh ke Dia sudah Menditikan gak Karena Di Visum itu kan Harus mengaktifkan GPS Kalau gak mengaktifkan Dia gak bisa pake Visumnya Tapi kami akan coba cek ya Kenapa dia gak bisa titik Dicatut film Saya kecewa Pak Madi keluar dari jarkom Wah kok kecewa Jangan kecewa Saya udah jelasin Saya keluar dari jarkom Satu Karena masalah handphone saya Sedang error Yang kedua Karena saya lagi ada Gangguan mata nih Tadi yang seperti pacikar Gaya baru Padahal bukan gaya baru Karena sakit matanya Jadi Ya nanti Kalau udah waktunya Saya bisa bergabung Saya akan bergabung Saya kan pelayanan Bapak Ibu PKB Masa saya Mengecewakan sih Gak dong Waktu mengisi Visum Kalau online Berapa saat Waktu hilang Tapi kalau offline Tidak hilang Kami mohon penjelasannya Kalau online Berapa saat Waktu hilang Ya hanya beberapa saat kan Kalau hilang total Itu jadi masalah Kalau beberapa saat aja Harusnya gak masalah Dan yang dipastikan Sekarang itu sudah versi 3.1.2 Ya Ini kalau di data saya Sudah 99% sih yang pakai Yang masih ada Yang masih menggunakan Versi sebelumnya Nah ini tolong diingetin ya Kasih tau teman-temannya Supaya Update gitu Cepat sembuh Pak Terima kasih Sekedar masukkan Di rekap Excel Tambahkan kolom Hasil Dan tindak lanjut Oke Kita Catat itu Keluap Diluncurkan lagi dong Pak Ya Keluap Februari ini Kita dalam tahap Perencanaan Nanti Insya Allah Bulan Maret Keluap Saya lagi buat Inovasi baru Kita Bisa Belajar Melalui Youtube Jadi nanti Kalau udah Ikutan di Youtube Dapat sertifikat Tenang Kita gunakan Media sosial Seoptimal Mungkin Apa bisa Di rekap Visum elektronik Dimunculkan Rincian kegiatan Dan hasil kegiatan Ya bisa aja Sangat bisa Berapa nilai Persentase Satu penyuluhan Ya tadi Kalau bobotnya 40% Dibagi 22 aja Pak Berapa Satu penyuluhan Kan kalau 22 kali 40 Kalau satunya berapa 22 kali 40 40% 18 Nah itulah Itu Alvin yang jago Alvin itu Name tertinggi Sejawa Timur Kita sebut aja Di sini Wensafnya sudah joss Terima kasih Tapi terus ya Dipantengin Kalau ada yang kurang Kritisi kami Lampung khususnya Wai ibu GPS sudah normal Oke makasih Apalagi ini Solusi jika Ada menutup kegiatan Di desa Binaan bagaimana Soalnya Kalau kembali ke desa Enggak Ya tadi saya bilang Kalau lupa ya tutup aja Nggak harus kembali Kalau desanya 3 jam Udah pulang Balik lagi ke desanya Udah 6 jam Duh belak pergi Ini gak sih Capek Tutup aja udah Kalau ada yang saya mau tanya Evisum 1% Tapi kok Tunggi ini Tidak pernah Di belakang 1% Kendalanya dimana Nah Supaya dapat 1% Gini Kalau bapak ibu perhatikan Di mobilenya Maupun di webnya Itu ada bacaan Tulisannya Catetan Catetannya adalah Data persentase Di Evisum Itu bukan data final Bukan persentase final Kenapa belum Bukan persentase final Contoh Ternyata Di Evisum Kan ada Fitur cuti Kalau bapak ibu Cuti Pilih cuti Sakit Cuti Tahunan Tuti alasan penting Nilainya tetap Dapat Di Evisum Nilai Senilai Non penyuluhan Jadi kan Kalau ada orang yang cuti Dapat Evisum tetap 100% Karena mengisi Seluruh hari Tapi seluruh hari itu Ada yang bener Non penyuluhan Ada yang cuti Tapi total tetap 100% Nah Apakah mau di belakang 100% Kan enggak Nah nanti di SIPP Barulah Divalidasi Validasinya adalah Dengan faktor-faktor Yang berada Administrasi kepegawaian Seperti Cuti yang Di Evisum Akan dikonfirmasi Melalui SIM SDM Karena cuti itu Mekanismenya yang Yang sebenarnya adalah Di SIM SDM Pengajuan cutinya Di Evisum itu Hanya sebagai Pencatat Bahwa diselang cuti Supaya enggak kehilangan Pemotongan Itu sebenarnya Jadi Kalau bagaimana Supaya mendapatkan 1% Solusinya Satu Non penyuluhan Harus setiap hari Diisi Minimal satu Kedua Penyuluhan Minimal 22 kali Sebulan Ketiga Sebelum tanggal 5 Di bulan berikutnya Seluruh kegiatan Yang tadi saya sebut Sudah tersinkronisasi Yang keempat Tidak ada Kendala-kendala Administrasi Lainnya Satu persen Karena kalau Misalnya Bapak bilang Enggak mungkin Satu persen Silahkan yang ada Di grup ini Ada enggak Yang sudah Pernah mendapatkan 100% Atau Tunkinnya Full dibayarkan Kalau ada Traktir Pak Ibu Sadah Jambi Oke Kenapa Cepat-cepatnya Belum bersifat Final untuk Tunkin Tadi sudah saya jelasin Soal itu Cocok kok Kami tidak Pak Mohon tanya Pak Made Kenapa kegiatan Yang dibuat Secara offline Selalu hilang Bila dihidupkan Offline Dia bukan hilang Dia membutuhkan Delay Dia delay Hanya waktunya Kegiatannya itu Jadi jatuh Paling bawah Nah Kalau sudah Menggunakan EVSum yang EVSum yang Versi yang baru Itu harusnya Dia tidak hilang Dia bisa Langsung muncul Di atas Caranya Kalau mau mengambil Datanya Halo Pak Direktur Jadi kalau misalnya Apa Mau mengambil Datanya yang Offline itu Di filter aja Di atas itu kan Ada filter Gitu Mohon maaf Kegiatan Nah itu udah ya Solusi jika lupa Menutup kegiatan Di desa Tadi lah Tutup aja langsung Hear Maps Ganti lagi Pak Pak pakai Google Iya Kita lagi jajakin Google pun punya Keterbatasan Jadi Bing sama Google itu Cukup mahal Biayanya Berapa dolar Satu Sekali bit Cukup mahal Nah kita lagi jajakin Yang punyanya Lokal Lokal Cuman saya gak ngerti Apakah kualitasnya Kualitasnya Maksudnya Kualitas itu artinya Ini Apakah Daerahnya itu detail gak Seperti Google punya Itu aja Tapi kita lagi penjajakan nih Kegiatan Waktunya masih Bugs Mas Di Provinsi Sumba Survei web Terus nanyain ke PKB Ternyata di waktu Bugs Dengan smartphone Yang malah bagus Masih gini Kegiatan waktu yang Kegiatan waktunya Masih Bugs Di Provinsi Sumba Survei web Terus nanyain ke PKB Ternyata di waktu Bugs Dengan smartphone Malah Bagus Malah Coba deh Coba Pak Alham Sulmaiman Diulang pertanyaannya ya Saya belum Belum Mahami If it's Sinkton Gak Masih gah Karena di Siga Kan Karena PKB Wilayah Binaan Nah Ini Good nih Ada yang nyelek-nyelek Soal Siga Saya mau bertanya dulu Dari Viewer yang sudah Mencapai 200an orang ini Sampai 300 bahkan Saya mau tanya nih Yang Melakukan Pekerjaan Melakukan satu pekerjaan Baik Pembinaan Kesertaan Pembinaan Poktan Apapun Yang memulai pekerjaan Dengan menggunakan Data 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 PK Data apa Itu Coba Teman-teman Pada bikin Icon kayak gini deh Artinya Data K0 Atau data Semua yang ada itu Harusnya itu menjadi acuan Jadi Sinkron Siga itu Bukan dari sisi Sistem yang sinkron Tapi dari sisi Pola kerja Artinya apa EV zoom Itu hanya media Untuk pencetan pelaporan Tapi apa yang kita kerjakan Harusnya Berbasis data Karena Menurut saya Sangat gak logis Ketika kita Melakukan penyuluhan Ke Seseorang Atau sekelompok Kita gak punya Bahwa Kenapa Dasar kita Apa dasar kita Melakukan penyuluhan Di wilayah itu Atau ke orang itu Itu semua adanya Melalui Data Siga Data PK Jadi tolong Dalam forum ini Saya kasih Informasi Bahwa Updating Soal data keluarga Harus Mulai dilakukan Jangan sampai Menjadi Guyonan Banyak orang EV zoomnya Di atas 80% 90% Tapi Cakupan Data RR nya Di bawah 60-50% Nah Bisa jadi Ini jadi temuan nih Kalau kayak gini ya Tolong Bapak Ibu Sama Pak Made Sama dengan Pak Amrullah Tadi Pak Amrullah Saya suruh minta Atau Ini Mbak Reski Amelia Yang di Kalimantan Ya Oke Bu Anita Bu Anita Mohon maaf Yang harusnya hari ini Saya bertemu dengan Bu Anita Tapi saya tidak jadi Karena dapat Karena harus menggantikan Mbak Lisna Untuk live streaming Selepasi Harmonisasi Aplikasi Baik Visum Aplikasi 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 Ya Ini Harmonisasi Emang Enak banget Dia ditulis Tapi untuk Melakukan Sistemnya ini Sangat susah Oh ya Saya juga harus Sampaikan ini Bahwa Hitungan tunkin Bapak Ibu Januari Kayaknya juga akan telat Karena Data Tabel Di Evisum Yang baru ini Belum bisa Ketarik Ke SCPP Itu bad newsnya ya Maaf ya Salah saya ini Jadi kalau mau Maki-maki Maki-maki saya aja Jadi itu ada Problem disitu Tapi Kita akan coba Secepatnya Selesaikan Masukkan Evisum adalah list kegiatan Sesejabatan Tinggal klik Agar menghemat waktu Saat megang HP Ya Kita akan coba Lakukan Kok rekapannya 120% sih Masa sih Ada rekapan 120% Coba nih Yang Aynor 17 Kayaknya Baru nih Informasi ini nih Kalau tadi yang Tidak naik itu Saya udah kasih info ya Soalnya tidak naik itu Karena Perlu disimak Apa sih Penilaian itu gitu Jadi kata penilaian Jadi kalau penyuluhan itu Kalau udah 22 kali Meskipun Bulannya belum habis Ya gak akan naik Persentasenya Begitupun non penyuluhan Kalau dia sudah mengisi Dalam satu hari Dia melebih Dan mengisi Lebih dua Dia gak akan naik Persentasenya Tapi kalau rekapannya Mencapai 120% Oh kalau rekapannya Ya rekapan sih Gak masalah Kan rekapan tuh Meskipun persentasenya Sudah Sudah 100% Tapi rekapannya Banyak Gak masalah Kan ya Yang dinilai itu Hanya yang sesuai target Namanya kerja lebih Berarti Gak apa-apa Bagus Mengapa setiap hari Senin Atau setelah hari libur If you zoom dibuka Jam 8 Sementara jam kerja kami Jam 7.30 Enggak kok Di if you zoom itu Gak dibatasi Dibuka jam 8 Jam berapapun boleh Dimulai jam 7.30 Dan selesai jam 15.30 Enggak kok Kalau Gini loh Mungkin ini Hubungannya ke Ke ini kali ya Ilustrasinya Pemadai jam kerja itu Jam berapa sih Jam 8 jam 8 jam Kalau jam kerja itu 8 jam 8 jam Evin ya Sehari 8 jam Nah kalau if you zoom itu Jadikan dia mencatat Kegiatan-kegiatan Yang berkat dengan tugas Tugas Jadi kayak contoh Merapikan kantor Itu gak perlu diisi If you zoom Meskipun Bapak Ibu hadir Di jam 7.30 Sampai jam 8 Sampai jam 9 Lagi bersih-bersih ruangan Karena berantakan Habis libur Itu gak usah perlu isi Jadi baru Baru kerja tugasnya itu Jam setengah 9 Sampai jam 11 Itu baru isi Itu baru isi if you zoom Beda lagi Kalau seandainya Kebijakan dari provinsi Ingin melihat If you zoomnya Pokoknya harus detail Lalu Mengisi aktivitas Mulai dari jam sekian Amin jam sekian Itu Kebijakan provinsi Kalau dari panduan if you zoom gak Permohon Ditingkatkan Ditingkatkan kepada Semua admin Provinsi Ketika menetapkan Bobot NP Harus mengertikan tanggal merah Supaya Mungkin kalimatnya Bukan begitu Bobot NP itu Bukan dari provinsi Jadi Yang provinsi Punya kewenangan Adalah Mentanggalkan Untuk Dihitung menjadi Pembagi target Ketol Ketol Bulan Februari ini Kan ada Tahari libur Tanggal Berapa kemarin ya Tanggal 5 libur Itu jadi Itu udah disetting Saya udah lihat kok Harusnya Enggak Tidak merugikan Tapi saya akan ingatkan nanti Dan kami sudah menyurat ke provinsi Supaya menyeting hari kerja efektif Bolehkah tanya tentang SIM SDM Pak Made Kalau saya bisa jawab Boleh Bisa enggak Diselesaikan kegiatan Wism di tempat lain Karena kita lupa Boleh Kalau emang udah terpaksa Penasaran dengan Pak Cikar Yang mana orangnya Tuh Pak Cikar Ada yang nanyain tuh Cie cie Pak Cikar Cie cie Mau jadi kurang-kurang Teman-teman Banyak yang belum ikut klub Silahkan Email ke saya Atau Email saya Yudistirabit At yahoo.co.uk Silahkan email ke saya Nanti Saya jadikan Data rencana Untuk klub Yang penting Benar ikutan Untuk Ketipisum Apakah dapat Jumlah kegiatan Boleh bebas Sebanyak punya Sebenarnya bukan Karena jumlah Kegiatannya Tapi Kegiatan itu Memang benar dilakukan Dan bisa berdampak Ke program Itu aja Pemadah SIM SDM Biasa bidangan Tidak sesuai dengan Lapangan Gimana tuh harus Balik ke SIM SDM Enggak kok Ya SIM SDM itu kan Sifatnya recording Saya memberikan informasi Saya Desabilannya ini Kalau mau dirubah Rubah aja Tidak ada masalah Kok Apa aku Makanya Tengah saya Tanyakan Jaman 8 Tengah 1 Ketipisum Sebelumnya Sudah hilang Semua Berada di TV Zoom Kalau yang sudah Sinkron Tidak hilang Tunggu rekamannya Pak Karena ada yang Oh iya Nanti Video ini Saya Taruh di Youtube Youtube Yang masih pakai Channel saya Nanti saya ganti Jadi rumah baca Tapi jangan lupa Subscribe ya Subscribe channel Pokoknya Saya minta Mimax Subscribe itu BKB official Sama Channel Rumah baca Atau pakai channel Saya dulu ini Di subscribe Kalau mau tahu Soal video-video Soal parenting Saya merekomendasikan Di tanambenih.com Eh tanambenih.com Tanambenih Foundation Gue lho lho Kayak event gunawan Beneran Oh iya Kampung KB kita Sorry Jadi ada Ada 4 ya Ada 4 channel Yang saya rekomendasikan Untuk di subscribe Supaya tidak Ketinggalan Infonya Satu BKB official Dua Kampung KB kita Tiga Channel Ima di Udistira Yang nanti akan berganti Jadi rumah baca Yang keempat Itu adalah Tanambenih Foundation Ini kita lagi Kerjasama nih Sama Tanambenih Foundation nih Mudah-mudahan Kita bisa Meng-create Content-Content baru Yang efesien Dalam kerja itu Pak Berapa penyuluhan Dan non-penyuluhan Dalam satu hari kerja Yang efesien Berapa ya Tergantung ya Kalau di Jawa Dengan push Yang bisa dijangkut Dekat Berapapun Efesien tuh Gimana ya Sebenernya boleh Boleh berapa aja lah Yang penting kan Kualitas kegiatannya Oh iya Itu di GPS Setai Scrab Infa itu tadi Gue susah Nyebut bahasa Inggrisnya Itu karena Tadilah Intinya GPS itu Sudah harus berbayar Gitu aja Itu masih Saya harus Bayar dulu Sekian ratus dolar Gitu Uangnya gak ada Lagi dicariin uangnya Bagaimana Kalau fitur cuti Dalam Evisum Apakah harus Menggunakan cuti Iya dong Tadi kan Udah saya jelaskan ya Bu Endah Bu Endah Sarwani kok dari Lampung ya Jadi Cuti di Evisum itu Hanya untuk Melabeling Bos Seseorang cuti Sistem cuti Sebenernya Melalui SIM SDM Kenapa Di Evisum Isi Di SIM SDM Isi Karena Biar gak dipotong Dua kali Bayangin Kalau Bapak Ibu Gak mengisi Di Evisum Seolah-olah Tuh Gak ada Gak ada Catatan Gitu Jadi nanti Dua kali potong Jadi saran saya Gunakan yang Sesuai yang Saya alahkan Tadi Oke Sedikit lagi Waktu jam 3 Kita harus Selesai-selesai Youtube saya Imade Yudhistira Yudhistira Pakai H Yudhistira Oh iya Pak Maafin channel Pak Made Sehingga Youtuber Saya dilihat channel Sudah mulai Banyak video Hasil streaming Iya Tapi itu sebenarnya Sementara aja Channel saya Nanti channelnya itu Menjadi channel rumah baca Itu kemarin baru Trial aja Ini kita lagi Perbaiki terus Dari sisi konten Dan kualitas Ini kan Pakai handphone Padahal Alvin Sudah beli Banyak perangkat Tapi gak dipakai Itu kita perbaikin Teman-teman bisa Gunakan hal yang sama Misalnya metode yang sama Untuk Sosialisasi Ke para Masyarakat Atau kader Tapi ingat Perhatikan Undang-undang ITE Jangan sampai Ini menjadi Hal yang Bisa menjatuhkan Kita sendiri Kalau cuti sakit Tetap isinya Iya dong Kalau cuti Gimana kalau sakitnya parah Kalau sakitnya parah Sembuh dulu Ya gitu sih Sembuh dulu Sembuh dulu Gitu Jadi jangan Lagi sakit Mikir ini visum Kalau gak Nyuruh Keluarganya Tolong Isiin sakit Gitu Isiin 23 hari Gimana apa-apa Isi cuti juga Iya dong Sekarang itu Gak ada kata izin Dalam status kepegawaian Gak ada kata izin Adanya adalah Cuti Oh itu kan Banyak Dapat 1% Oh saya sudah 1% Traktir Traktir Salam ke Pak Direktur Ya Pak Direkturnya udah keluar Nanti disalamin kembali Iya sih Yang pelosok Pak kapan Tunkin cair Saya juga belum dapat Tunkin Nanti ya Sama-sama kita dapat Oke Ya Saya pikir Sudah semua Kejawab ya Gak ada lagi Waktu Cek Nah kalau yang tadi Yang dibilang data Waktunya di web Sama di Android Nggak sama Itu sudah diperbaikin kok Coba di cek deh Saya udah lapor Ke pengembangnya Itu agar diperbaiki Coba dilihat deh Dilihat Itu harusnya sudah diperbaiki Pak Made Main ke NTT Wah Nggak bisa saya Kalau main Yang bisa saya harusnya Tugas ke NTT Kalau cuma main Saya nggak mau Atau bahkan Nggak diizinin Pak Made P di hari libur Masuk ke SPP Masuk dong Masuk Yang saya maksud Sedang nggak ada Citi sakit Tapi Tunkin Nggak dapat 100% Oh ya Tidak Oh ya Saya Jambi itu Udah lama banget Nggak ke Jambi Oke Sip 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 Oh ya Saya nggak bisa ke Jambi Karena ada tugas Jadi Dua bulan Tiga bulan Saya harus